Shiro! Ah, 100 yen kudasai. Okane iru no? Oke, semoga datang kembali di channel Shiro101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, seperti biasa kita akan ngelanjutin pembahasan dari Light Novel Mahoka. Dan kayaknya sekarang pun kita masih stuck di volume 22. Tapi tenang aja, volume 22 ini hanya tersisa sekitar satu part lagi. Baru deh setelah itu kita akan masuk ke volume 23, yang mungkin aja sebagian kalian udah nunggu-nungguin sedari dulu. Oke, karena video part 4 kemarin itu baru di-upload sekitar semingguan, saya rasa video yang kemarin itu gak perlulah di-review ulang ya. Karena mungkin aja memori kalian masih segar-segar untuk mengingat kembali apa-apa yang udah terjadi di video part 4 kemarin. Jadi, untuk sekarang kita akan langsung just aja ke pembahasan supaya bisa mempersingkat waktu. Pada hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 2097, pada jam 2 siang, kegiatan belajar formal di SMA 1 resmi dinyatakan selesai. Setelah kegiatan belajar formal berakhir, para murid SMA 1 itu punya kebiasaan untuk mengikuti kegiatan ekstra kulikuler di klub-klub yang mereka minati. Ya, tipikal pelajar Jepang lah ya. Contohnya aja si Leo gitu. Ketika waktu belajar formal berakhir, Leo bakal segera pergi untuk mengikuti kegiatan ekstra kulikuler di klub yang dia minati, yaitu klub mendaki gunung. Leo ini adalah anggota senior dari klub tersebut. Nah, alasan Leo mengikuti klub mendaki gunung ini adalah, Leo ini ingin meningkatkan stamina tubuhnya selagi dia bisa. Karena setelah lulus dari SMA 1, Leo berencana untuk masuk ke Rescue University. Atau bisa dibilang, ketika lulus SMA, Leo ini ingin menjadi anggota dari tim penyelamat. Kalau di Indonesia ya kayak tim SAR lah ya. Dan gak hanya Leo aja, rata-rata murid yang menjadi anggota klub mendaki gunung ini punya goal atau tujuan yang sama seperti Leo. Bahkan Minami juga ikut jadi anggota klub mendaki gunung ini karena dia ingin meningkatkan stamina-nya juga. Nah, karena kebanyakan anggota dari klub mendaki gunung ini pengen ningkatin stamina semua, maka porsi dari kegiatan klub pun didominasi sama latihan fisik, terutama latihan lari atau jogging. Nah, pada hari Sabtu ini, Yaguruma Saburo terlihat sedang mengikuti kegiatan klub mendaki gunung meskipun dia bukan anggota resmi klub. Ternyata Saburo ini diinstruksiin sama Erika untuk mengikuti kegiatan klub mendaki dengan tujuan agar fisik Saburo bisa berkembang secepat mungkin. Oleh karena itu, Erika meminta bantuan dari klub mendaki ini supaya mengizinkan Saburo untuk ikut berlatih. Selain itu, demi memaksimalkan latihannya Saburo, Erika meminta lima sukarelawan dari anggota klub mendaki untuk mengadakan kegiatan kucing-kucingan. Saburo akan berperan sebagai orang yang dikejar, sedangkan lima anggota klub sukarelawan tadi akan berperan sebagai pengejarnya. Jadi Saburo akan dinyatakan kalah kalau dia berhasil disentuh oleh para pengejar tadi. Sedangkan untuk treknya atau untuk jalurnya, kegiatan kucing-kucingan ini akan diadakan di sebuah hutan di samping sekolah yang berjarak sekitar 5 km. Jadi kalau Saburo pengen menang di kegiatan kucing-kucingan ini, dia harus bisa berlari sejauh sekitar 10 km bolak-balik tanpa disentuh oleh para pengejar. Singkat cerita, kegiatan kucing-kucingannya pun dimulai. Akan tetapi, semuanya berakhir dengan kekalahan Saburo. Sementara itu, berbeda dengan murid-murid lain yang menghadiri kegiatan ekstra kurikuler saat jam pelajaran berakhir, para anggota OSIS dari SMA 1 akan pergi ke ruangan OSIS untuk melaksanakan tugas mereka sebagai anggota OSIS. Para anggota OSIS di SMA 1 ini selalu hadir setiap harinya dan gak ada satupun dari mereka yang berani untuk bolos kerja meskipun sehari. Tapi pada hari Sabtu ini, Miyuki, Tatsuya, dan juga Minami nampak gak hadir di ruang OSIS. Grup Tatsuya ini gak bisa hadir karena ada suatu keperluan penting. Dan keperluan yang saya maksud di sini adalah keperluan untuk menghadiri undangan dari kakak-kakak kelas Tatsuya, yaitu Katsuto, Mayumi, dan juga Mari. Nah, karena grup Tatsuya ini pada absen, plus Honoka lagi gak ada karena dia ada keperluan di luar ruangan OSIS, yang tersisa di ruangan OSIS saat itu hanya ada Kasumi, Izumi, dan juga Mitsuya Shina. Dan karena kebetulan grup Tatsuya ini pada gak hadir, Kasumi dan Izumi manfaatin kesempatan ini untuk ngegibahin Tatsuya. Topik yang dipilih sama Kasumi dan Izumi adalah topik perihal Tatsuya yang selalu gak punya hati terhadap siapapun selain Miyuki. Bahkan ketika Tatsuya menolong seseorang sekalipun, Tatsuya gak pernah nunjukin rasa empatinya kepada orang tersebut. Jadi, menurut Kasumi dan Izumi, dipandangan Tatsuya menolong orang dengan melakukan olahraga itu hampir gak ada bedanya. Karena sifat Tatsuya inilah, Izumi menyebut Tatsuya sebagai orang yang selalu memahami hati dan emosi seseorang dengan cara menganalisis, bukan dengan merasakan seperti orang pada umumnya. Kasumi dan Izumi pun agak jengkel dengan sifat Tatsuya ini. Nah, tapi berbeda dengan Kasumi dan Izumi, Shina malah nampak terkagum-kagum dengan sifat dingin Tatsuya ini. Karena menurutnya, seorang pria yang menyerahkan hatinya kepada satu wanita adalah hal yang bisa membuat iri wanita manapun. Dan ketika ketiga orang ini sedang asik ngobrol, Honoka dan Shizuku datang dan masuk ke ruang osis. Kasumi dan Izumi memilih untuk berhenti ngegibahin Tatsuya karena mereka berdua tahu betul baik Honoka dan Shizuku itu sangat-sangat mengagumi dan menghormati sosok Tatsuya. Dan beberapa saat setelah Honoka dan Shizuku masuk ke ruang osis, Pixie yang sedari tadi duduk dan diam di pojokan, tiba-tiba ngasih sebuah pemberitahuan bahwa ada tamu yang ingin ketemu sama Mitsuya Shina. Nah, untuk orang-orang yang berasal dari klan penyihir ternama seperti Shina, kunjungan-kunjungan ketika sekolah seperti ini tuh udah jadi hal yang gak aneh ya. Makanya gak ada satupun dari teman-teman anggota osis Shina itu yang curiga bakalan terjadi sesuatu. Setelah mendapatkan pemberitahuan, Shina kemudian bergegas menemui tamu tersebut meninggalkan tas dan peralatan sekolahnya di ruangan osis. Setengah jam kemudian, Shina ternyata belum kunjung kembali ke ruang osis. Padahal, Shina seharusnya gak perlu berlama-lama kalau hanya untuk nemuin seorang tamu. Para anggota osis pun jadi agak sedikit panik. Mereka takut terjadi sesuatu kepada Shina. Ketika para anggota osis ini sedang panik, Pixie tiba-tiba bicara sambil ngasih tahu bahwa Shina udah pergi dari wilayah sekolah sekitar 15 menit yang lalu bersama seorang pria dan seorang wanita dengan menaiki sebuah mobil. Sontak dong semua orang langsung pada kaget. Kasumi kemudian nanya ke Pixie perihal identitas orang yang udah ngebawa Shina. Tapi Pixie menolak untuk ngejawab pertanyaan dari Kasumi. Pixie ngejelasin dengan nada robotnya bahwa dia gak bisa menjawab pertanyaan Kasumi karena dia udah diwanti-wanti oleh Tatsuya untuk tidak memberikan informasi yang berkaitan dengan privasi orang lain. Kasumi jadi mulai kesel karena Pixie gak mau jawab pertanyaannya. Dan meskipun udah dipaksa beberapa kalipun, Pixie masih tetap kekeh gak mau jawab. Karena Pixie gak mau jawab, Kasumi memilih untuk pergi dan bertanya langsung kepada orang terdekat dari Shina yaitu si Saburo. Siapa tahu Saburo tahu sesuatu perihal siapa yang udah ngebawa Shina keluar dari sekolah. Singkat cerita, Kasumi pun mendatangi Saburo yang saat itu sedang ikut latihan di klub mendaki. Kasumi langsung ngasih tahu Saburo bahwa seseorang yang tak dikenal udah ngebawa Shina pergi dari area sekolah. Muka Saburo langsung pucat seketika karena mendengar Shina dibawa oleh orang-orang tak dikenal. Dan ternyata Saburo pun juga gak tahu apa-apa tentang hal ini. Gak hanya Saburo, Erika, Leo, Mikihiko, sama Mizuki pada ikutan kaget ngedengerin berita ini. Saburo saat itu langsung berinisiatif untuk nelpon ayahnya yaitu Yagurumashiro. Supaya dia bisa mengkonfirmasi apakah orang yang membawa Shina itu adalah orang suruhan dari klien Mitsuya atau bukan. Akan tetapi, ayahnya Saburo menjawab bahwa klien Mitsuya gak tahu apa-apa soal siapa yang menjemput Shina. Dan klien Mitsuya sama sekali gak menyuruh siapapun untuk menjemput Shina dari area sekolah. Nah setelah itu, ayahnya Saburo kemudian memerintahkan Saburo untuk tetap tenang. Dan Saburo juga dilarang oleh ayahnya untuk melakukan tindakan apapun tanpa diperintah. Dan biarkan klien Mitsuya mengurus masalah ini. Saburo disini makin bingung gitu kenapa ayahnya malah ngelarang dia untuk ngelakuin tindakan. Padahal ada potensi bahwa Shina ini sedang diculik sama orang asing. Saburo jadi semakin gelisah setelah mendengar keputusan dari ayahnya tadi. Kasumi yang gak tega ngelihat Saburo menyarankan Saburo dan juga Erika dan kawan-kawan untuk pergi ke ruang OSIS. Kasumi bilang bahwa mungkin aja mereka bisa mendapatkan informasi dari Pixi perihal siapa yang udah ngebawa Shina. Nah sementara itu di ruang OSIS, Honoka, Shizuku, dan juga Izumi terus-menerus meminta Pixi untuk memberi tahu mereka tentang identitas dari orang-orang yang udah ngebawa Shina. Akan tetapi Pixi terus menolak karena dia gak mau melanggar perintah dari Tatsuya. Bahkan Pixi juga menolak permintaan dari Honoka yang notabenenya Honoka ini bisa disebut ibu dari Pixi secara spiritual. Dan ketika Saburo beserta Erika dan kawan-kawan masuk ke ruangan OSIS sekalipun, Pixi masih belum mau memberikan informasi sedikitpun karena dia bersikukuh ingin mematuhi perintah tuannya. Setelah semuanya hampir menemui jalan buntu, Shizuku kemudian berinisiatif untuk mengajak dialog Pixi. Shizuku kemudian berkata kepada Pixi bahwa ketika salah seorang dari anggota OSIS hilang pada suatu kejadian, maka anggota OSIS yang lain terutama Tatsuya dan Miyuki punya kewajiban untuk mengambil tindakan. Akan tetapi Tatsuya saat ini sedang dalam urusan penting dan Shizuku gak mau mengganggu urusan Tatsuya. Shizuku disini mulai mengancam Pixi. Jika Pixi gak mau kooperatif, maka mau gak mau Shizuku harus menghubungi Tatsuya untuk meminta saran. Yang berarti Tatsuya yang seharusnya fokus pada urusannya akan terganggu karena Pixi tidak mau kooperatif. Pixi pun langsung terdiam. Pixi jadi mulai berpikir bahwa melanggar perintah Tatsuya itu jauh lebih baik daripada harus membuat Tatsuya kerepotan. Dan pada akhirnya Pixi pun mau diajak bekerjasama. Setelah itu, Pixi kemudian menunjukkan video dari CCTV kepada Shizuku dan kawan-kawan sebagai bentuk kerjasamanya. Di video CCTV tersebut, terlihat seorang wanita dan seorang pria berpakaian seragam militer membawa Shina ke dalam sebuah mobil sedan. Dan di video tersebut juga, Shina terlihat mengikuti orang-orang dari kemiliteran tersebut dengan keinginannya sendiri tanpa melibatkan kekerasan sedikitpun. Setelah mengamati keseluruhan video, Shizuku, Honoka, Erika, dan yang lainnya mulai memberikan pendapat mereka masing-masing. Tapi disini saya ringkas aja. Setelah memberikan argumen mereka masing-masing, semua orang ini masih bingung dengan statusnya Shina. Shina gak bisa dikatakan diculik karena Shina gak dibawa dengan cara kekerasan. Dan bisa jadi Shina juga gak keberatan untuk mengikuti orang-orang dari kemiliteran tadi. Tapi Shina juga gak bisa dikatakan dalam keadaan aman juga. Karena berdasarkan telepon dari ayahnya Saburo, klaim Mitsuya mengaku bahwa mereka sama sekali gak tahu apa-apa tentang orang-orang dari kemiliteran tadi. Dan mereka juga bukan orang suruhan dari klaim Mitsuya. Nah, untuk menghilangkan kebingungan ini, semua orang setuju untuk meminta pendapat Tatsuya meskipun dengan berat hati mereka harus mengganggu kesibukan Tatsuya. Sementara itu, Miyuki dan Tatsuya terlihat sedang menikmati waktu mereka di sebuah salon mewah. Miyuki terlihat sedang melakukan perawatan rambut, sedangkan Tatsuya dia hanya menunggu Miyuki sambil duduk membaca buku. Semua ini mereka lakuin dalam rangka untuk mempersiapkan diri sebelum ketemu dengan Katsuto dan juga Mayumi. Beberapa saat kemudian, pesan dari Honoka pun akhirnya sampai kepada Tatsuya dan Miyuki. Dan singkat cerita, Tatsuya pun membacakan pesan dari Honoka tadi supaya Miyuki juga bisa mendengar isi dari pesan tersebut. Tatsuya dan Miyuki pastinya juga terkejut setelah membaca isi dari pesan itu. Dan setelah membaca seluruh isi pesan, Tatsuya menyimpulkan bahwa kemungkinan Sina itu diculik. Tatsuya mengambil kesimpulan ini berdasarkan pengakuan dari klien Mitsuya yang ngerasa tidak mengirimkan siapapun untuk menjemput Sina. Dan bisa aja, meskipun Sina terlihat ngikutin orang-orang dari kemilitian tadi dengan suka rela, bisa jadi Sina sebenarnya dipaksa secara verbal gitu. Miyuki kemudian nanya kepada Tatsuya gitu apakah mereka berdua ini harus balik lagi ke sekolah untuk ngebantu pencarian Sina. Mengingat Sina juga merupakan anggota dari OSIS. Jadi udah sepatutnya bagi Tatsuya dan Miyuki sebagai sesama anggota OSIS untuk membantu pencarian. Tapi Tatsuya nolak usulan Miyuki ini dan lebih memilih untuk melanjutkan pertemuannya dengan Katsuto dan Mayumi. Tatsuya ngisyaratin bahwa pencarian Sina itu udah bukan lagi menjadi tanggung jawab OSIS. Karena wewenang OSIS itu hanya berlaku di sekitar sekolah. Sedangkan Sina udah berada di luar area sekolah. Jadi akan lebih baik untuk menyerahkan masalah ini kepada polisi. Selain itu, Tatsuya berfirahsat bahwa akan terjadi sesuatu yang merepotkan kalau dia harus terlibat dalam kasus penculikan Sina ini. Miyuki jadi agak sedikit khawatir saat ngedengar keputusan Tatsuya ini. Yang Miyuki khawatirin adalah kakaknya ini nanti akan dipandang buruk sama teman-temannya. Karena udah memberikan tanggapan yang seolah-olah tidak bersimpati atas hilangnya Sina. Tapi Tatsuya sama sekali gak peduli dengan apa yang dipikirin oleh teman-temannya. Tatsuya juga negesin bahwa untuk sekarang ini, pertemuannya dengan Katsuto dan Mayumi itu jauh lebih penting. Dan singkat cerita, Tatsuya pun mengirimkan balasan berisi pendapatnya tadi kepada Erika dan kawan-kawan. Dan bener aja, ketika pesan dari Tatsuya sampai ke Erika dan kawan-kawan, mereka semua nampak kecewa dengan keputusan Tatsuya yang lebih menyerahkan masalah ini kepada polisi. Untuk teman-teman Tatsuya seperti Honoka, Shizuku, Erika, Leo, Mikihiko, dan yang lainnya, itu mereka percaya bahwa Tatsuya itu pasti punya alasan kenapa Tatsuya berkata demikian. Cuma mereka ini agak kecewa gitu karena Tatsuya gak ngasih alasan yang lebih rinci supaya pikiran mereka jadi gak bingung. Nah, di lain sisi, Kasumi malah ngamuk-ngamuk setelah membaca balasan dari Tatsuya ini. Kasumi mencap Tatsuya sebagai orang yang gak bertanggung jawab, karena Tatsuya seolah-olah lepas tangan dari masalah ini. Karena Kasumi udah muak sama Tatsuya, Kasumi berencana untuk melacak keberadaan Shina dengan koneksi yang dimiliki oleh klan Saengusa. Akan tetapi, saat itu, Kasumi gak bisa meminta bantuan ayahnya yaitu Saengusa Koichi, karena Koichi saat itu sedang menemui seseorang yang penting di Kyoto. Dan akhirnya, Kasumi pun mutusin untuk meminta bantuan kakaknya yaitu Mayumi, yang kebetulan Mayumi saat itu lagi ngadain pertemuan dengan Tatsuya. Karena Kasumi akan bertemu dengan Tatsuya, Kasumi juga berniat untuk mengomeli Tatsuya, prihal sifat Tatsuya yang Kasumi anggap sebagai tidak bertanggung jawab. Berbeda dengan Kasumi, Izumi sebenarnya menganggap ide Tatsuya ini lebih masuk akal dan lebih realistis. Izumi berusaha untuk meyakinkan Kasumi bahwa ide dari Tatsuya ini adalah ide yang bagus. Tapi, Izumi sama sekali gak bisa membuat Kasumi paham maksud dari saran Tatsuya ini, karena hati Kasumi udah sepenuhnya termakan oleh emosi. Sedangkan untuk Erika dan kawan-kawan, mereka akan menuruti saran Tatsuya dengan menyerahkan masalah ini kepada polisi. Tapi, Erika gak bermaksud untuk tinggal diam. Dan karena klan Chiba dan polisi ini bisa dibilang satu kesatuan, Erika akan memanfaatkan kedudukannya sebagai putri dari klan Chiba untuk ikut serta dalam proses pencarian Shina. Leo, Miki, Hiko, dan Saburo juga bersedia untuk membantu Erika. Sementara itu, seperti yang sudah kalian kira, orang yang udah ngebawa Shina keluar dari sekolah tanpa pemberitahuan adalah siapa lagi kalau bukan Toyama Tsukasa. Tsukasa membawa Shina ke sebuah vila yang berada di tengah hutan di daerah Karuizawa. Dan perlu kalian tahu, Shina ini lumayan mengagumi Tsukasa dan dia sangat percaya terhadap Tsukasa. Jadi saat ini, Shina sama sekali gak mencurigai sedikitpun tentang segala tindakan Tsukasa. Singkat cerita, setelah turun dari mobil, Tsukasa kemudian memandu Shina ke dalam sebuah vila dan membawanya ke kamar yang udah disediain untuk Shina. Dan setibanya di kamar, ternyata meskipun vila itu nampak seperti rumah hantu dari luar, rupanya vila itu punya kamar dengan desain yang mewah. Sebelum pamit, Tsukasa kemudian memberitahu Shina bahwa dia udah nyiapin segala hal yang Shina butuhin di dalam kamar tersebut. Dan Shina akan dikunci dalam kamar tersebut dalam waktu semalam sesuai dengan kesepakatan. Shina juga dilarang untuk berkomunikasi dengan keluarga dari Klein Mitsuya ataupun dengan orang lain. Shina pun mengerti dan menerima segala permintaan Tsukasa. Setelah itu, Tsukasa mengunci kamar Shina dan kemudian dia pergi. Well, sebenernya yang bikin rumit masalah ini tuh adalah dari Klein Mitsuya-nya sendiri ya. Klein Mitsuya itu sebenernya udah tau gitu bahwa Shina ini udah dibawa sama si Tsukasa. Soalnya mereka dulu udah pernah bikin kesepakatan gitu. Jadi, ketika Klein Mitsuya ditanya sama Saburo tentang siapa yang udah ngebawa Shina, udah jelas bahwa Klein Mitsuya itu hanya pura-pura gak tau. Soalnya Tsukasa ini udah ngasih ketentuan atau syarat ke Klein Mitsuya untuk merahasiakan kepergian Shina ini dari siapapun termasuk dari orang terdekat Shina sekalipun seperti Saburo. Sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya gitu, ini Tsukasa pengennya apa sih gitu? Pakai bikin drama penculikan segala? Nah, untuk jawabannya nanti ada di video selanjutnya ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari 100 ribu. Semangat buat konten bang, saya baru bulan ini suka sama Mahoka gara-gara abang. Mantap, syukur dah kalau gitu ya. Dan makasih banyak juga bro buat Sawerannya. Selanjutnya ada dari penyawir setia Muhammad Dragil. Pagi bang, pagi. Semangat terus bang buat kontennya, siap. Mau nanya nih, apakah di light novel yang setelah lulus SMA, Miyuki Amatatsuya sudah melakukan ka dan tu? Belum ya, belum sampai ke situ. Palingan hubungan fisik mereka ini cuma sebatas ciuman lah, mouth to mouth doang. Jadi mereka belum melakuin hal-hal yang ekstrim lah. Dan masih dari Muhammad Dragil, kalau abang tau Dongha Battle Through the Heaven, bisa juga dibuat tuh pembahasan novelnya. Dan statusnya udah tamat, animasinya juga lagi naik daun. Emm, gak tau ya. Kayaknya saya masih belum tertarik sih kalau baca Donghua. Bukan berarti Donghuanya gak bagus atau apa, tapi karena emang udah kebiasaan baca light novel Jepang gitu ya. Jadi agak-agak masih males gitu. Kasusnya itu mirip-mirip kayak orang yang udah kebiasaan baca manga, tapi disuruh coba baca manhua gitu. Padahal kan manhua juga banyak ceritanya yang bagus-bagus. Tapi ya, itu loh. Males ngawalinya gitu ya. Makanya kemarin saya lebih milih untuk ngebahas story game seperti Art Nights atau Fat Grand Order. Karena selain ceritanya yang masih berbau anime, ngebahas cerita dari game itu lebih aman dari copyright. Gak kayak light novel yang harus ngebajak dulu. Jadi gitu. Tapi kalaupun nanti saya harus ngebahas seri selain, palingan saya bakalan ngambil yang basisnya web novel lah. Cukup mahoka aja deh yang saya comot dari light novelnya. By the way, seperti biasa bro, makasih banyak atas dukungannya ya. Dan terakhir ada dari penyawir setia lagi, Isnain. Perasaan doang apa Tatsuya makin cepet OP karena dipojokin terus. Sampai orang-orang yang Maya sebut buat diwaspadain, udah easy bagi Tatsuya. Itu bukan perasaan ya, itu fakta. Berkat kecerdasan Tatsuya yang juga dibantu dengan elemental side, Tatsuya itu, semakin dia ketemu lawan yang kuat, semakin tambah OP pula dia. Karena dia bisa mengolah informasi yang dia dapetin dari musuh untuk dia jadiin sebagai kekuatannya sendiri. Kalaupun gak bisa untuk dirinya sendiri, Tatsuya bakalan milih orang lain yang cocok untuk ngegunain kekuatan tersebut. Dan kalaupun masih gak bisa keduanya, Tatsuya bakalan nyiptain counter sehingga kekuatan musuh itu bakalan jadi gak berguna lagi di hadapan Tatsuya. Makanya tadi saya bilang, semakin kuat musuhnya, semakin kuat pula Tatsuya. By the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sekali lagi, saya ucapin terima kasih buat kalian-kalian yang udah setia nyawar, dan kalian-kalian juga yang udah setia nontonin video dari channel ini sampai habis. Dan mungkin sekian, dan sampai jumpa di video berikutnya.